Halo guys, welcome back to Hobbitech Youtube Channel Balik lagi sama gue Yanni Dan hari ini gue mau nge-review Mouse dari ROG nih Nah ini adalah tipe Gladius 2 Optical Gaming Mouse Bentuk otaknya seperti ini Dan dia juga bisa dibuka dari bagian depannya Begini untuk melihat mouse-nya sih Nah langsung aja kita unboxing Di dalam kotaknya kita bakal dapetin Dan masih dapetin mouse-nya Instruction books Nah di dalam instruction ini Juga dapet Switch tambahan nih Dan juga dapet Semacam sticker logo ROG-nya gitu Dan dapet post juga nih Dan di dalam postnya itu Isinya adalah kabel Yang ada 2 jenis Jadi kabel yang pertama ini Ukurannya 1 meter Dan dia regular base Sedangkan yang ini 2 meter Dan dia udah branded base Jadi udah kayak di dalam visin Lebih tebal gitu Kita nyalahin mouse-nya Gue bakal pilih kabel yang 2 meter ya Nah walaupun mouse ini Kabelnya bisa dicopot pasang Tapi dia belum wireless sayangnya Jadi cuman spesialnya kabelnya ini Bisa dicopot aja Nomor-domor Oke ini dia Mouse-nya udah nyala Nah desain dari mouse gaming ini Itu ergonomis desain Dia nyaman di tangan Dan ukurannya pastinya pas di tangan Dan dia juga desainnya untuk pengguna yang tangannya tangan kanan Selain itu Kita lihat dari bagian tombolnya Di sini juga lengkap tombol-tombolnya dari tombol scroll Dan di bagian atas ini adalah tombol DPI switch Sedangkan di bagian kiri Di sini ada tombol forward dan back Dan di sini juga ada tombol DPI target button Nah untuk DPI-nya Mouse ini itu dari 100 sampai 12 ribu Dan IPS-nya sendiri adalah 250 Untuk beratnya Mouse ini beratnya adalah 110 gram Nah untuk lifetime dari penggunaan mouse ini itu mencapai 50 juta klik Dan dia juga sudah menyediakan switch tambahan Seperti ini Yang bisa kita ganti Di sini Karena dia tak akan memberikan feel yang berbeda Secara ini adalah tipe switch yang berbeda Jadi yang lagi dipasang ini adalah Tipe Omron D2FC FK Yang 50 juta klik Dan yang belum diganti ini Adalah tipe Omron D2F01F Jadi buat kalian yang emang pengen merasa berbeda Atau switch-nya lebih enak yang mana Bisa kalian bisa ganti aja sesuai selera kalian Oke Dan ini juga mouse-nya sudah RGB Dia mempunyai banyak tipe warna Ada 6 jenis mode Yang bakal kita cobain nanti Nah 6 mode itu ada Yang pertama static Breathing Color cycle Wave Pomade Dan reactive Dan untuk cobainnya itu Kita harus atur melalui software Yang sudah disediakan ROG di website-nya Jadi kita harus download software-nya dulu Baru kita bisa program mouse ini Dari berbagai jenis program gitu Bisa ngatur beberapa Kalian bisa langsung aja cek nanti di software-nya langsung Nah saya kita coba Oke jadi ini dia Software atau aplikasi dari ROG yang double-double Nah untuk koneksi sendiri Kita tinggal kayak gini aja Dan device yang terkonek akan muncul nih Pas kita klik di device Nah dari aplikasi ini kita bisa melakukan beberapa pengaturan Terkait mouse-nya Mulai dari tombol nih Kita bisa atur tombol bagian kiri Fungsi-fungsi tombolnya bisa kita ganti Sesuai dengan kiri yang kita Juga di bagian atasnya Kita tinggal pilih aja Mau diganti seperti apa Seperti ini Kita juga bisa atur performance dari DPI-nya Dari 100-12 ribu kecepatannya Terserah kita meng-curi Bisa diatur Lalu juga bagian RGB-nya Atau mode lampunya nih Disini banyak mode Tinggal kita pilih aja Sesuai game ini Nah selain itu Dari mouse ROG ini juga sudah didukung dengan AuraSync Jadi kita bisa mensinkronasikan Beberapa device yang sama Untuk pengaturan RGB-nya Jadi warnanya kira-kira bisa samaan gitu lah Nah jadi itu dia Review dari ROG mouse ini Apa yang dari yang gue udah coba sih Menurut gue Mouse ini worth it Dan enak sih dipakai Karena dia juga berkualitas Karena ada harga ada kualitas ya Jadi harganya ini Agak pricey sih 1,2 juta Tapi sesuai lah Sama kualitas yang dikasih Nah jadi sekian dulu Review kali ini Jangan lupa untuk Kantengin channel youtube kebitek Karena kita bakal sering upload Video-video review menarik lainnya Thank you See ya Sub indo by broth3rmax